Akhir-akhir ini warga Indonesia dihebohkan dengan berita Pulau Pasir atau Ashmore Reef yang diklaim Australia, padahal jarak pulau tersebut lebih dekat ke Indonesia, atau tepatnya ke Pulau Rote Nusa Tenggara Timur. Nah pertanyaannya, siapakah sebenarnya pemilik pulau tersebut, apakah Indonesia atau Australia? Dan sekarang pertanyaan itu sudah terjawab, untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai habis. Seiring kabar niat warga NTT atau Nusa Tenggara Timur, yang mengusir Australia dari Pulau Pasir, muncul tanda tanya soal kepemilikan Pulau Pasir tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan, bahwa Pulau Pasir itu memang milik negeri Kanguru. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Kadir Jailani, lewat akun twitternya Adak Jailani pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 mengatakan, Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris, katanya. Terlepas dari cuitan Abdul Kadir Jailani itu, sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dulunya Australia memang diduduki oleh Inggris, sedangkan Indonesia lebih lama dijajah oleh Belanda. Dalam kadar tertentu, tak bisa dimungkiri bahwa warisan kolonialisme telah lestari memengaruhi bentuk-bentuk kedaulatan negara sampai zaman internet ini. Dalam geografi Australia, Pulau Pasir bernama Kepulauan Ashmore dan Kartier. Dulu sebelum Indonesia merdeka, Pulau Karang dan Pasir kecil itu dimiliki oleh Inggris yang menduduki Australia. Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore and Kartier Acceptance tahun 1933, dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi negara bagian Australia Barat pada tahun 1942, kata Abdul Kadir Jailani. Pulau Pasir atau Kepulauan Ashmore dan Kartier, tidak pernah masuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Soalnya zaman dulu kala, pulau itu tidak ikut dijajah Belanda. Menurut hukum internasional, wilayah NKRI sebatas wilayah bekas Hindia Belanda. Pulau Pasir tidak pernah termasuk dalam administrasi Hindia Belanda. Dengan demikian, pulau pasir tidak pernah masuk dalam wilayah NKRI, kata Abdul Kadir Jailani. Sebelumnya diberitakan oleh Antara, Ferdi Tanoni, yang menyatakan sebagai pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur, mengancam bakal membawa masalah ini ke jalur hukum di negeri Kanguru. Dia meminta Australia angkat kaki dari pulau pasir. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan pulau pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra, kata Ferdi. Menurutnya, Australia melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan itu. Klaim Australia didasari MOU Indonesia dengan Australia pada 1974, yang membolehkan nelayan tradisional Indonesia mencari ikan dan teripang di sekitar pulau pasir. Soalnya Australia mengakui nelayan dari Indonesia, sudah dari dulu mencari ikan sampai daerah ini. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timur, Rote, dan Alor, katanya. Ada pun batas negara di pulau pasir yang diklaim Australia sebagai berikut. Nah beginilah peta batas negara Australia dan Indonesia di pulau pasir, pulau yang dinyatakan warga Nusa Tenggara Timur sebagai wilayahnya, peta ini berasal dari pemerintah Australia. Peta ini dilansir situs resmi Otoritas Manajemen Perikanan Australia, yang diakses oleh Detikkom pada Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Pulau pasir dalam geografi Australia bernama Kepulauan Ashmore dan Cartier, Kepulauan itu masuk dalam wilayah yang disebut sebagai MOU Box. MOU Box atau wilayah bebentuk kotak sesuai MOU terletak di lautan selatan pulau Rote Nusa Tenggara Timur, dan sebelah barat laut Darwin Australia, antara Samudera Hindia dengan Laut Timur. Wilayah MOU Box seluas 50.000 km persegi. Nelayan tradisional diizinkan mencari ikan di wilayah MOU Box. Selain Pulau Karang Ashmore dan Pulau Cartier, Karang Seringapatam, Gugus Karang Skot, dan Pulau Brose juga masuk MOU Box ini. Australia berpegangan pada Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding, antara negaranya dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1974, atau Nota Kesepahaman Australia-Indonesia, tentang operasi nelayan tradisional Indonesia di wilayah zona penangkapan ikan Australia dan landas kontinen. Itulah sebabnya, wilayah tersebut dinamakan MOU Box. MOU tahun 1974 itu menyepakati, bahwa nelayan tradisional Indonesia bisa mencari ikan di sini. Pertimbangannya, Australia mengakui nelayan tradisional dari Indonesia sudah berabad-abad sebelumnya sering mencari ikan dan teripang sampai ke pulauan ini. Pedoman turunan dari MOU disepakati tahun 1989, untuk menyepakati batas-batas dibolehkannya nelayan tradisional beroperasi di sini, yakni 200 mil zona mencari ikan. Di sisi lain, tahun 1983, Australia menyatakan kawasan kepulauan Ashmore dan Cartier sebagai lautan yang dilindungi. Adapun menurut peta resmi Indonesia, pulau pasir ada di wilayah Australia. Warga di Nusa Tenggara Timur atau NTT, meminta Australia hengkang dari pulau pasir, karena pulau pasir milik masyarakat adat. Namun menurut Australia, pulau itu masuk wilayah negaranya, dan ternyata peta Indonesia juga tidak menunjukkan gambaran berbeda. Pada menu peta Aoi, atau Area of Interest, yang menampilkan gambar wilayah Indonesia secara keseluruhan, terlihat ada lekukan garis batas yang menjorok ke arah dalam sisi Indonesia. Lekukan ini mirip dengan peta Australia. Lekukan itu melewati pulau pasir atau Australia menyebutnya sebagai Ashmore and Cartier Islands. Pada menu peta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di situs Badan Informasi Geospasial Indonesia, gambarnya juga sama saja, yakni garis wilayah Indonesia menjorok ke dalam, menghindari pulau pasir atau kepulauan Ashmore dan Cartier. Bahkan di peta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tak ada nama pulau pasir, yang ada yakni nama Ashmore Reef. Selain itu di dekatnya juga ada Hibernia Reef yang juga masuk wilayah Australia meski menjorok ke Indonesia. Garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang melewati pulau pasir ini berbentuk garis putus-putus, melewati samudera Hindia hingga Laut Timur di selatan Nusa Tenggara Timur atau utara Australia. Jadi menurut peta resmi Indonesia tersebut, pulau pasir atau kepulauan Ashmore dan Cartier tidak masuk wilayah Indonesia, melainkan masuk wilayah Australia. Pihak Australia menggolongkan pulau pasir sebagai pulau di wilayahnya. Peta Australia ini dapat diakses di situs web otoritas manajemen perikanan Australia. Untuk pulau pasir atau kepulauan Ashmore dan Cartier, wilayahnya masuk zona MOU Box atau wilayah yang diperkenankan dimasuki nelayan tradisional Indonesia, lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Australia dan Indonesia pada tahun 1974. Terlihat Taman Laut Karang Ashmore atau Ashmore Reef Marine Park, merupakan wilayah tapal batas Australia yang menjorok ke arah wilayah Indonesia. Adapun pulau Cartier atau Cartier Island Marine Park, berlokasi lebih ke sisi dalam wilayah Australia. Jadi keputusannya sekarang adalah, pulau pasir atau Ashmore Reef itu benar milik Australia. Nah gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.